Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Nova Stars Apa kabar kalian semua, pastinya tetap sehat, gue doakan tetap semangat Di video kali ini spesial banget karena kebetulan masa pandemik udah hampir banget berakhir Jadi gue udah berhasil balik ke Indonesia dengan selamat Hari ini di video ini gue akan ngajak kalian ngeliat BMW E36 gue yang kebeneran ini gue beli dari temen gue sendiri Yaitu ngecetnya emang waktu itu sempet di 7 stars, mobilnya udah di stroke juga 3000 Dan udah full modif Alpina, jadi ini adalah BMW E36 Alpina Nah apa spesialnya sih tentang mobil ini dan surprise nya Jadi mobil ini sendiri waktu gue beli kondisi waktu gue masih di Australia Jadi gue ya saling percaya aja karena emang temen gue bisa dipercaya banget Dan gue tau banget sama kondisi mobilnya dan dia juga emang jujur banget sama gue Nah singkat cerita, jadi semenjak mobil itu gue beli Kurang lebih hampir 2 tahun mobil tersebut gak gue sentuh, gak gue jalanin Yuk sama-sama kita lihat kondisi mobil BMW E36 Alpina Yang 2 tahun kagak dipanas-panasin Ini dia kondisi mobilnya Nah gokil Jadi ini kondisi mobilnya sebenernya bukan 2 tahun gak dipanasin sih Jadi mobil ini kondisinya memang tidak aktif dipakai mingguan bulanan atau per 6 bulan tuh gak dipakai Kita bahas dulu satu persatu Jadi kondisi mobilnya yang pertama gue beli emang kondisi lampu belakangnya ini udah LED Gue sendiri gak suka tapi owner sebelumnya memutuskan pake LED karena dia agak kesel E36 lampu belakangnya tuh karena terminalnya udah gak bagus Jadi suka mati-mati dan ngeselin abis Warnanya sendiri mobil ini adalah warna Alpina Blue Jadi masih menggunakan logo 7 stars yang lama tuh Alpina Blue Wow dan ini adalah warna original Alpina E36 Velgnya standar 323 Sempet velgnya menggunakan velg Alpina Tapi sayangnya Peyang Jadi velg Alpina tuh kalau ngantem lubang juga agak sensitif Konon katanya seperti itu Jadi Peyang Terus dibalikin ke velg OIM 323i sedan yang standar Kita lihat kondisi depannya Nah ini mobil sudah pake side skirt ya Tuh Kalau teman-teman lihat memang gayanya original Alpina Sudah menggunakan side skirt Bumper depannya original Alpina Saat gue beli bener-bener tuh fog lampnya emang kondisinya pecah Dan gue belum sempet ganti Ini bemper depan original ya Original Alpina Jadi Buat teman-teman yang tau Alpina itu kalau original Yang bawaan mobil ya Bukan yang aksesoris Jadi ada yang memang bawaan mobil Bempernya tuh udah Tuner Jadi mobil Sepaket Udah nempel semua Yaitu nempel atas sama bawah Bemper atas sama bawah tuh dilem kuat banget Sehingga gak bisa dipisahin Tapi buat Teman-teman yang beli aksesorisnya aja Alpina Maka teman-teman Dapet lip bawahnya aja Gak dapet sepaket bemper Yuk kita lihat Gue suka banget sih warna orange ini nyambung banget Plot nomernya udah hampir mau mati Gila kondisinya bener-bener Kotor banget nih Ini jadi gak dikerudungin ya mobil Mudah-mudahan masih bisa hidup sih Debuan banget ya Hmm Spionnya agak oblak ya Overall body sih mulus ya Oke lah Nanti sih gini Oh iya spoilernya lagi dicabut ya Karena ada lecet Jadi harus dicabut dan dibenerin Yuk kita masuk ke Bagian dalam Kita lihat nih seperti apa bagian dalamnya Wiss Central locknya masih jalan Bagian dalamnya sih gue suka banget Karena ini udah bawaan original 323i facelift Yang 97 ke atas Jadi joket tuh emang udah semi bucket Kita masuk ke dalam Wiss Yang pertama kita bisa melihat disini ada cluster speedometer Alpina Nah gue kurang hafal nih yang Alpina yang seri berapa Yang seri antara 3000 sekian atau 3000 sekian Gue sendiri kurang hafal Dan head unitnya masih beker cuy original Emangnya BMW E36 323i Nggak kalah lu Dalemnya tetep aja menurut gue sih pewek banget sih Tuh Tutup pintunya aja Plup Mudah-mudahan nyalanya Wiss Nyalanya Wiss Gokik Lo 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 kok agak pincang Lo 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 kok agak goyang Rasanya langsung nyemprot terasa mulai dingin sih Wah ini nya patah ternyata Tapi ini emang saat gue beli udah di infoin sih Ini kondisinya emang patah Oh disini ada OBC Onboard Compute yang sudah 18 button Jadi ini adalah OBC Yang sudah 18 button nya kita cek Cek control oke Gue kok ngerasa mesinnya tuh agak Agak goyang ya Nyala gak nih tip Wih nyala lo tipnya Oh iya ini adalah laci-laci batch Alpina Jadi emang saat gue beli tuh ada batch-batch Alpinanya Ini seru-seru banget sih Ini barang-barang wajib yang gak boleh hilang Karena susah mampus nyari Yang pertama Ada batch Alpina Ini original batch Alpina bukan bikinan Kalau bikinan biasanya tuh bisa nge-print nya Cuma gak bisa nge-trick nya kayak gini tuh Ini nge-trick nya bolong tapi pinggirannya nimbul Jadi Ini Batch nya dari mobil coupe yang versi keluaran Jepang Jadi itu Alpina B3 3.0 coupe Jepang Terus ada logo 323i Yang punya E36 karena basic mobilnya adalah 323i Masih rapih tersimpen disini Terus ada logo limited edition Penang BMW gaya motor Jadi ini adalah BMW yang dirakit di Indonesia aslinya 323i itu udah C, K, D Gue juga dapet logo yang 3.0 Bon-bonan Sebenernya bon-bonan Hmm Di jok belakang ada spoiler original Alpina Taunya original dari mana tuh Kalau original Alpina Mendem tulisannya Tuh Tulisannya mendem Alpina ya 36 Bahannya juga beda bukan fiberglass biasa Jadi bahannya tuh kayak Kayak Apa ya Kayak semi karton gitu lah Oke abis ini gue bakal bawa mobilnya untuk dicuci Karena ini mobil bener-bener super duper kotor banget Teman-teman bisa liat bener-bener Kotor abis Debuan banget Dan kayaknya plat nomor bakal gue rapiin deh Karena gue kurang suka pake plastik yang begini Kalau ini nyampe di cuci steamnya Mas sebelah mana mas? Situ ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati putaran bawahnya ini berasa banget nyanter dan enak ini mobil sebenarnya udah ada cruise control selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati